Bagaimana upaya pemerintah? Indonesia tidak menandatangannya itu, sebenarnya berhak membuang dia, Indonesia itu berhak mengusir menurut hukum internasional, tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan, sehingga semua yang datang ditampung, ini sudah bertahun-tahun malah bertambah terus, ditampung disana bertambah lagi, ditampung disana bertambah lagi, yang sekarang ini masyarakat lokalnya sudah mulai protes, pak lho kami juga miskin, kenapa? Nampung orang, dikasih ini dan seterusnya, kita katakan ini tugas kemanusiaan negara, nah oleh sebab itu sekarang kita tetap amankan sekarang di suatu tempat dan masih akan dicarikan tempat penampungan sementara, saya katakan penampungan sementara Bisa saja dipulangkan kapan saja berarti? Bisa, bisa, itu kan ada komisinya di PBB, suatu saat akan dipulangkan, ya disana, di pelabuhan, kamu mau lihat kesana aja Pak, ada pemerintah di Tasik Malaya yang katanya mau menampung, pak, respon pemerintah gimana? Ya silahkan aja lah, pokoknya pemerintah, sikapnya tetap sesuai dengan hukum internasional, pemerintah tidak terikat, tetapi konstitusi kita menganut kemanusiaan, sebab itu ditampung dulu sementara, ya Nah, dimana nanti penampungan kalau ada yang agak lebih lama dan anggarannya dari mana, ini juga kan tidak ada di APBN, tidak ada di Pemda, ini masuk ke daerah-daerah Pemda, tidak punya anggaran, tidak punya tempat, tidak punya tempat penyimpanan Kita ini tampung dulu, sementara, nih sekarang sedang kita galang tiga provinsi sasaran pengungsi rohinia itu, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Riau Untuk rapat for Pemda bersama, mencari tempat sementara, dan harus betul-betul sementara demi kemanusiaan Tetapi kemanusiaan kita juga harus memperhatikan kepentingan nasional kita, karena kepentingan nasional kita juga banyak manusia-manusia yang memerlukan